Shalom Bapak Ibu, Shalom Semua Judul Renungan Kita Yesus Pemuli Kehidupan Kelaparan memiskinkan kehidupan Naomi seorang Israel Tetapi kematian suami dan dua putranya membuatnya benar-benar melarat Sampai akhirnya Boaz yang merupakan kerabat kaya dan dekat menebus hidupnya Sebagai penebus keluarga, Boaz menikahi Ruth menantu Naomi Ruth melahirkan anak sehingga Naomi memiliki cucu Kelahiran cucunya memberinya hidup baru Yang menyebabkan para wanita di desanya menyebutnya Pemuli kehidupan dan pemelihara masa tuanya Ruth 4 ayat 14 sampai dengan 16 New King James Version Boaz adalah gambaran Yesus, menebus keluarga kita Yesus menjadi saudara kita ketika dilahirkan seperti kita Dan menjadi penebus kita ketika dia membayar dengan nyawa dan darahnya Di kayu salib untuk menyebus kita Yesus pemuli kehidupan kita dan pemelihara masa tua kita Ketika Yesus ada di dalam hidup kita Apa yang hilang dapat dipulihkan Yol 2 ayat 25 sampai dengan 26 Dan tubuh kita diperbarui dan terpelihara walau usia kita bertambah Itulah sebabnya ketika Musa mati pada usia 120 tahun Matanya tidak rabut Kaleb pada usia 85 tahun masih bisa mengusir para raksasa dari tanah kanan Allah benar-benar memelihara tubuhnya dan menjadikannya kuat untuk berperang Sarah diremajakan di usia tuanya oleh Tuhan Sehingga masih cantik dan diinginkan oleh seorang raja Abi Melek pada usia 90 tahun Tuhan bahkan memperbarui lahimnya Sehingga bisa mengandung dan melahirkan Isa di usia tuanya Saudara yang terkasih Tuhan berada di luar waktu Dan iman Anda kepadanya membawa Anda ke dalam zona abadi ini Maka tahun-tahun yang telah dicuri iblis akan dipulihkan Bahkan ketika umur bertambah Anda tidak akan menjadi lemah Karena Yesus pemulih kehidupan Dan pemeliharaan masa tua Anda Ada di dalam diri Anda Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih